Intro Amin Selamat pagi, selamat hari minggu Salam sukacita Selamat berjalan bersama Tuhan Di tahun 2024 ini ya Manginang Kita sudah masuk di minggu pertama Di tahun 2024 Minggu pertama Dung Epipanyas Bapak saudara-saudara sebelumnya kami mohon maaf Karena berpakaian seperti ini Karena sedang dalam proses berpendahan Baju-baju perlengkapan Semua masih dalam packing Dan posisi kami saat ini sedang berlibur di Jakarta Bersama dengan keluarga Amin Amin Di bagian Yesus Kristus Manatong mahita setia manangi honhatan itu hatta ahapi namasa di ngolita Totong tuh hatta namajong-jongi ngolita Sedua Musa bidu onom Ayat sedes satu ayat walu Dunginin jahobama tu si Musa Idaumu manon si baheno kutu raja parau Ay merhiti-hiti tangan nagogo luasona mahamulaho Jala merhiti-hiti tangan nagogo odjaron nahamu siyan tanona Akub ni didok debatama tu si Musa Ahu do jahobah ninnap Jalahu papater ahu tu si Abraham Tu si Isak doho tu si Jakob Mergoar debata nasun hinagogo Alaidang dipapoto-poto nasida yang goguar hu jahobah Hupahot do huhut padaku tu nasida Mangalehut tu nasida tano kanaan Tano pahisolatan nasida Jalanung ngahu tangihon anggu-hanggu ni halak Israel Akka napi nahratoban ni halak Misir Jala marningut ahu dipadaku Dibaheni pabu amatu halak Israel Ahu do jahobah jala paruwaroku dohamusian Akka ulaun rodi ni halak Misir Jala paruwaroku dohamusian perhatoban on nasida Jala tubuh soku dohamu marhiti-hiti tangan natol-tol Dohot marhiti-hiti akka uhum godang Jala ainokudohamu gabi bang soku Ahu gabi dewata muna Asa diboto hamu ahu do jahobah debata muna Napa ruwarhamusian ulaun rodi ni Misir Asa hutogihon hamu tutano Naung humang makkon lehonoku tu si Abraham Tu si Isak doho tu si Jakob Lehonoku mai bahen partalia muna Ahu do jahobah Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu Sudara-Sudara Topik Minggu kita Mengatakan Allah yang membebaskan jahobah do napa luahod Akadongan nahinaholongan dibagasan Jesus Kristus Jut-Jut Suhardo Pabahena Nedebata di ngulunyah Karena porsia di Ibanan Ya Amang enang Jalan Tuhan itu sangat jauh berbeda dari setiap rencana umat manusia Tingginya langit ke bumi demikian Tingginya rencangan Tuhan Rencana Tuhan Bagi orang-orang yang dikasihinya Barita nauli diminggu sadarion Bagabagane Nedebata tu halak Israel Pabua paluwaun nama nasida Siantano misir Jalabuan nana nasida Tu tano naung nimang makkon Naung dijanjihon debata Tu opu nasida si Abraham Si Isak doho tu si Jakob Akadongan nahinaholongan dibagasan Jesus Kristus Mungkin Kita berpikir Dalam kehidupan kita Perjalanan hidup ini Situasi hidup kita ini Sangat jauh berbeda dari apa yang kita cita-citakan Tantangan Pergumulan Persoalan sering sekali Membuat iman kita goyah Iman kita runtuh Pengharapan kita padam Sebagaimana situasi yang dihadapi oleh Bangsa Israel di tanah perbudakan Di Misir Di Mesir Mereka sampai berteriak Minta tolong kepada Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan mengingat janjinya Dan membebaskan Bangsa Israel itu Namun biarlah firman Tuhan hari ini Menyadarkan kita Bahwasanya ada Tuhan Allah kita Yang mampu membebaskan kita Dari setiap persoalan yang kita hadapi Hanya saja Sebagaimana saya katakan tadi Jalan Tuhan terkadang Tidak bisa kita pahami Rahasia Tuhan memang Tidak bisa kita selami Dengan akal pikiran kita Maka firman hari ini Kiranya mengobarkan semangat kita Iman kita Pengharapan kita Untuk senantiasa Pertaya kepada janji Tuhan Bahwa Tuhan lah Yang akan Membebaskan Kita sendiri Dari setiap pergumulan itu Maka sebagaimana juga Yang dikatakan oleh Rasul Paulus Di Epistil hari ini Episus 3 Biarlah kiranya Roh Kristus Roh Tuhan itu sendiri Menyingkapkan Menyingkapkan Membuka Rahasia Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Kita bayangkan Bagaimana pergumulan Bangsa Israel Di tanah perbudakan Lalu pada akhirnya Di waktu yang Tuhan tentukan Tuhan sendiri Membebaskan mereka Tuhan sendiri Menyelamatkan mereka Maka Tuhan yang kita imani Adalah Tuhan yang membebaskan Tuhan yang Tuhan yang Paluahot Dan itu telah kita Lihat dalam pengorbanan Kristus Yesus Dalam kehidupan Beriman kita Tuhan itu sendiri Datang di tengah-tengah kita Dan dia berkorban Sebagai korban Penebusan Korban Pembebasan Bagi setiap orang Yang percaya kepada Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Maka Manginang Biarlah roh Tuhan itu sendiri Yang membuka Hati pikiran kita Roh kita Untuk memahami Rancangan-rancangan Tuhan Sehingga kita Mampu Memahami Bagaimana jalan Tuhan Dalam kehidupan kita Bagaimana Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan sendiri Membebaskan umat Israel Tuhan sendiri Dengan tangan yang kuat Tangan yang kokoh juga Yang akan Menyelamatkan kita Ibanama Napa dua hokosir ragamnya Kaparu kilomi Napa dua hokosir ragamnya Kehasosakan Nama nosak-nosak Perngulomu Tung ahapin wangi Dan haguara kita Sipata Aman aminan aminahinaholongan Boydo hitam Boydo hitam berangan-angan Bermimpi Bercita-cita Tetapi Haruslah kita pahami Jalan Tuhan lah Yang menjadi Jalan yang terbaik Dalam kehidupan kita Aman enang Menapaki perjalanan Kehidupan kita Di tahun 2024 ini Biarlah Tuhan Berjalan di depan kita Membebaskan kita Di setiap pergumulan Yang sedang kita hadapi Tuhan memberkati Aman enang Tetaplah berpengharapan Beriman kepada Allah yang kuat Allah yang hidup Yang senantiasa Menguatkan kita Merguguiho kita Menghadapi Ragamni Sitaunoni Di pasu-pasu Tuhan Tama hama Aman enang Salam Sune Desis God bless you Non-stop Selamat menikmati